Pada musim penghujan di tahun 2019, titik banjir sudah mulai berkurang. Namun khususnya di satu titik yang terbilang mengalami genangan cukup parah, yakni di Jalan Kolonel Haji Burlian. Dikarenakan kecilnya kapasitas box calvert dan kecilnya saluran pembuangan yang ada, serta juga adanya sebuah jembatan yang mengganggu aliran air sehingga membutuhkan perhatian serius. Untuk menanggulangi banjir di kawasan Jalan Kolonel Haji Burlian, pihak Dinas PUPR Kota Palembang merencanakan pada tahun 2020 akan melaksanakan pengerjaan penggantian ukuran box calvert, pelebaran saluran air, dan pembangunan kolam rotensi untuk penanganan banjir di kawasan Kolonel Haji Burlian. Mengingat hal rencana tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, hal ini dijelaskan oleh Ahmad Bastari, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang. Karena kita balas, total kerja yang memang kapasitasnya kecil, saluran pembuangnya kecil, terus ada satu jembatan yang mengganggu aliran air dengan kolam rotensi. Jadi kita akan melakukan penggantian buah halper, melebarkan saluran, mengganti jembatan, dan kemungkinan kolam rotensi.